Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Seperti biasa, ayat inti untuk pelajaran kita pekan ini terdapat di dalam kejadian pasal yang ketiga, ayat yang kesembilan. Dikatakan demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Dimanakah engkau? Sebagai ikhtisar dari pelajaran kita sepanjang pekan ini dikatakan bahwa Allah dalam Alkitab adalah Allah yang misionaris. Sifat dan karakter misionarisnya pertama-tama berakar pada inisiatifnya untuk menciptakan manusia menurut gambarnya dan kerinduannya untuk berhubungan dengan mereka. Hubungan Allah sebelum kejatuhan dengan Adam dan Hawa ditandai dengan persekutuan setiap hari di Taman Eden, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat di dalam kitab kejadian pasal yang ketiga, ayat yang kesembilan. L.N.C. White mencatat, selama mereka, ini Adam dan Hawa, tetap setia kepada undang-undang ilahi, kesanggupan mereka untuk mengetahui, menikmati, dan mengasihi akan terus-menerus bertambah-tambah. Mereka akan selalu memperoleh pengetahuan yang baru dan bahkan dikatakan memperoleh pengertian yang lebih jelas lagi tentang kasih Allah yang tidak terbatas dan yang tidak pernah gagal itu. Ini bisa kita baca secara lengkapnya di dalam buku Alpha dan Omega Jilid yang pertama, halaman yang ke-44, Bapak-Ibu sekalian. Sayangnya, dosa merusak interaksi tatap muka tersebut. Namun, kejatuhan tidak mengakhiri misi Allah kepada umat manusia, Bapak-Ibu sekalian. Kejatuhan mengubah misinya kepada suatu dimensi baru. Bapak-Ibu sekalian, setelah kejatuhan, misi Allah berakar pada inisiatifnya untuk menebus umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena janji penebusannya yang terdapat dalam kejadian pasal 3 ayat 15, Alkitab secara keseluruhan adalah narasi dari berbagai upaya misionaris yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan dan memulihkan umat manusia yang berdosa kepada rencananya yang semula bagi mereka. Karena misi adalah sifat Allah, Bapak-Ibu sekalian, yakni misi berakar pada sifat dan karakternya, Allah menolak untuk menyerah kepada kita. Sebagai komentar dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, kita mau lihat terlebih dahulu dalam topik misi sebagai sebuah atribut Allah. Dari kitab kejadian sampai wahyu, Alkitab memiliki pesan yang menyatu. Allah bertekad untuk membalikkan kembali akibat-akibat dosa. Jika Alkitab secara keseluruhan adalah tentang usaha Allah yang tak henti-hentinya untuk menjangkau umat manusia, maka kejadian pasal 3 ayat 9 dapat dianggap sebagai pertanyaan yang menggerakkannya, kejadian pasal 3 adalah narasi dari upaya tragis yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dalam tekad dan roh penonjolan diri untuk berpisah dari Allah. Bab ini juga Bapak-Ibu sekalian merupakan pengingat akan kenyataan dosa dan akibat-akibatnya. Akibat dari pilihan Adam dan Hawa, ini membuat mereka menyembunyikan diri dari Allah, Bapak-Ibu sekalian. Respon Allah yang pertama terhadap penderitaan umat manusia datang dalam bentuk pertanyaan yang ditujukan kepada Adam. Dimanakah engkau? Bapak-Ibu sekalian memahami tujuan dari pertanyaan ini sangat penting untuk memahami maksud dari keseluruhan isi kitab suci. Memulai dengan dimanakah engkau? Bukanlah sebuah pertanyaan teologis. Ini adalah pertanyaan misiologis, Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaan ini menyatakan bahwa meskipun pilihan Adam dan Hawa salah, Allah tidak meninggalkan mereka. Pemberontakan manusia tidak mengurangi apapun dari kerinduan Allah untuk berhubungan akrab dengan manusia. Allah tetap mengasihi dan mencari anak-anaknya yang sedang mengembara. Pertanyaan dimanakah engkau? Bapak-Ibu sekalian ini menggambarkan sifat Allah yang pertama dalam Alkitab. Hal ini berbicara lebih banyak tentang kondisi daripada sekedar lokasi. Jadi, pertanyaan itu tidak dimaksudkan untuk mencari tahu di mana tempat Adam dan Hawa bersembunyi dari Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah mengajukan pertanyaan sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi kemahatahuannya yang tidak terbatas. Bahkan tentang apa yang belum ada sekalipun. Karena mahatahu Allah tahu persis di mana tempat persembunyian Adam dan Hawa. Apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana keadaan mereka saat itu. Ketidakhadiran Adam di tempat pertemuan biasa dengan Allah merupakan bukti nyata bahwa ada sesuatu yang sama. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, pertanyaan yang Allah tanyakan kepada Adam dalam kejadian fasal tibia ayat 9, dimanakah engkau bukanlah mengacu pada letak geografis seorang Adam. Pertanyaan dimanakah engkau, ini Bapak-Ibu sekalian, adalah tentang hubungan. Dimanakah engkau dalam hubungan kita? Sebagai akibat pertama dari dosa yang dinyatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, Pertanyaan Allah terutama dimaksudkan untuk membuat Adam dan Hawa berpikir tentang hubungan mereka dengan Allah, Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaan itu dimaksudkan agar membuat mereka berpikir tentang akibat dari ketaatannya kepada Allah. Adam dan Hawa diberi kesempatan untuk memeriksa diri mereka dan mengakui kesalahan mereka, Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaan Allah sama dengan pertanyaan berikut ini, mengapa engkau tidak berada di tempat pertemuan kita yang biasa? Apa yang terjadi pada hubungan kita sehingga engkau berusaha menjauh dariku? Apa arti dari daun arah yang engkau gunakan untuk menutup tubuhmu? Janji palsu setan kepada Adam dan Hawa melalui ketidaktaatan adalah bahwa mereka akan menjadi seperti Allah, Bapak-Ibu sekalian. Dengan kata lain, dosa akan memperbaiki kehidupan mereka. Namun kita tahu bagaimana hasilnya. Bapak-Ibu sekalian, Adam dan Hawa akhirnya telanjang gantinya menjadi seperti Allah. Cara Adam dan Hawa mengatasi masalah baru mereka adalah dengan menjahit pohon arah, daun pohon arah untuk menyembunyikan ketelanjangan mereka. Bapak-Ibu, Saudara-saudara, Kuih sekalian, seandainya cara ini berhasil mengatasi situasi mereka, mereka tidak akan pernah berusaha bersembunyi dari hadapan Allah. Sebaliknya, kita melihat mereka menentang Allah karena tidak menginginkan kebaikan mereka. Terlebih lagi, dimanakah engkau adalah jeritan sungguh-sungguh dari seorang yang memiliki sifat misionaris, Allah yang memiliki pertanyaan yang menyedihkan, mengkhianati kesadaran ilahi atas jurang pemisah yang terbentuk antara Allah dan umat manusia. Pertanyaan itu, Bapak-Ibu sekalian, juga merupakan undangan Allah bagi anak-anaknya yang hilang agar kembali menjalin hubungan kasih dan kepercayaan dengannya. Berdasarkan janji dalam kejadian pasal 3 ayat 15, saudara-saudara sekalian, pertanyaan Allah memiliki satu janji pengharapan. Meskipun dosa melemparkan bayang-bayangnya atas rencana Allah bagi umat manusia karena ketidaktaatan adam dan hawa, rencana Allah belum dikalahkan. Di tengah-tengah penghakiman, Allah menjanjikan seorang penebus. Kejadian 3, Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya cerita tentang adanya dosa dan akibat-akibatnya. Pada intinya, terdapat potret misi penyelamatan Allah di sana. Setidaknya, ada tiga pilihan yang tersedia bagi Allah ketika adam dan hawa dengan sengaja tidak taat kepadanya, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, Tuhan bisa saja membuang mereka. Artinya, Tuhan bisa saja membiarkan mereka mati sebagai akibat dari dosa mereka dan kemudian menciptakan manusia baru. Bisa. Lalu yang kedua, Tuhan bisa saja membiarkan adam dan hawa menderita selamanya sebagai akibat pilihan mereka yang buruk. Pilihan yang ketiga, yang Allah pilih adalah penebusan. Jurang pemisah yang mencipt, yang diciptakan oleh pelanggaran adam dan hawa akan di jembatani Allah dengan pengorbanan. Meskipun mungkin menderita akibat dosa, mereka tidak akan hidup selamanya dalam dosa. Penebusan manusia tidak hanya dijanjikan dalam kata-kata, itu terlibat dalam tindakan. Dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian pasal 3, ayat 21. Pemberian pakaian ini merupakan ungkapan dari kasih karunia dan keadilan Allah, Bapak Ibu sekalian. Meskipun dosa dalam tingkat apapun adalah serangan kepada Allah, dia dengan murah hati menawarkan untuk menyucikan kita dari semua daging dan menutupi ketelanjangan kita dengan kebenarannya. Selanjutnya, topik yang mau kita lihat adalah penjelmaan sebagai misi. Penjelmaan Kristus adalah pusat dari pemenuhan misi Allah, Bapak Ibu sekalian. Ketika dalam kejadian pasal 3, ayat 21, kedatangan penebus yang dijanjikan, diwujudkan oleh Adam dan Hawa dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit hewan yang dikorbankan, janji itu diwujudkan dalam perjanjian baru dengan kelahiran Yesus. Melalui penjelmaan, Allah menciptakan yang transender menjadi imanen untuk menyatakan dirinya dalam cara yang mungkin dalam pengertian manusia. Dalam pribadi Yesus, Bapak Ibu sekalian, Allah mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan umat manusia untuk tujuan mengungkapkan tidak hanya kasih Allah, tetapi juga maksud penyelamatannya bagi umat manusia. Allah tidak menjauhkan diri dari umat manusia dalam upayanya untuk menyelamatkan mereka. Sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, dia menjembatani jurang pemisah tersebut dengan mengambil sifat manusia dan dengan mengalami kesedihan serta pencobaan-pencobaan manusia. Melalui berbagai aspek pelayanannya, Kristus tidak hanya mengumumkan kerajaan Allah dengan buatan kenabian, tetapi dia juga mewujudkan misi penembusan Allah dengan memberikan wajah, suara, dan tangannya. Dengan menyembuhkan orang sakit, mentahirkan penderita kusta, membuat orang buta melihat, dan membangkitkan orang mati. Katakan, Kristus mendemonstrasikan kuasa Allah untuk membalikkan kutukan dosa sepenuhnya. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, Kristus merumuskan kembali konsep kasih Allah sehingga manusia dapat memahami, mengalami, dan dibawa kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kematian Kristus sebagai pengganti pengganti adalah jalan terakhir Allah untuk mendamaikan umat manusia yang sudah terpisah dari dirinya. Ini kita lihat penekanannya di dalam Yohanes pasal 3, ayat yang ke-16. Bapak Ibu, surah-surah sekalian, pelayanan dan pengorbanan Kristus adalah misi yang paripurna. Selanjutnya kita lihat dalam topik berikutnya adalah Kedatangan kedua kali, misi Allah diselesaikan. Kata-kata terakhir Yesus dalam Alkitab adalah Ya, aku datang segera. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 22, ayat yang ke-20. Kedatangan Yesus kedua kali akan mengakhiri misi Allah pasca kejatuhan dan membuka fase baru yaitu bumi baru dari misi Allah. Fase bumi baru dari misi Allah menandai pembalikan kembali secara lengkap dari akibat-akibat dosa. Allah akan kembali berada di tengah-tengah umatnya. Maut dan perkabungan tidak ada lagi. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 21, ayat 3 dan 4. Dan manusia akan memiliki jalan masuk ke pohon kehidupan. Wahyu pasal 22, ayat yang ke-2. Bapak-Ibu, surat-suratku sekalian, kita akan masuk ke dalam penerapan hidup dari pelajaran kita sepanjang pekan ini. Pertanyaan utama Allah, Bapak-Ibu sekalian, dimanakah engkau juga ditujukan kepada kita masing-masing sekarang ini? Alkitab berkata, karena semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal 3, ayat 23. Alih-alih mencoba melarikan diri dari Allah karena kesalahan dosa-dosa kita seperti kegagalan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, Bapak-Ibu sekalian, kita perlu menguji secara objektif seperti apa hubungan kita dengan Allah dan mengakui dosa apapun yang telah kita lakukan. Jaminan ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah milik kita. Kita tidak mengaku dosa kita, maka ia adalah setia, eh, sorry, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Saya ulangi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bapak-Ibu sorot-sorot sekalian, tanpa jaminan ini, kita benar-benar tidak akan mampu mengubah arah kehidupan kerohanian kita. Setiap upaya untuk menutupi ketelanjangan kita sendiri dihadapan Tuhan, sama tidak bijaksananya dengan upaya Adam dan Hawa untuk menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon arah. Setiap solusi yang dirancang secara manusiawi untuk menangani dosa dan rasa bersalah sama sekali tidak memadai dan tidak berharga. Daun pohon arah, Bapak-Ibu sekalian, ini merupakan perbuatan kita, reputasi dan gelar gerejawi tidak cukup sebagai penutup rohani kita. Jadi, hanya Allah yang dapat memberi kita penutup rohani yang memadai. Satu-satunya solusi yang bertahan lama adalah penutup yang dia tawarkan kepada kita melalui Yesus, Bapak-Ibu sekalian. Allah tidak menutupi dosa dan kesalahan kita. Dia mengambilnya terlebih dahulu dan kemudian menutupi kita dengan kebenaran Kristus. Sebagaimana Allah pergi mencari Adam dan Hawa, dia juga mencari kita. Bukan untuk menghukum kita, Bapak-Ibu sekalian, tetapi untuk menawarkan rekonsiliasi demi menyelamatkan kita dari penghakiman yang sepatutnya karena dosa kita. Tuhan memberkati kita, Bapak-Ibu sekalian. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, mari kita tutup dengan doa. Bapak yang di surga, terima kasih oleh karena pelajaran yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan kiranya mengurapi kami dengan kuasa roh kudusmu agar kami boleh semakin memahami dan terus memahami bagaimana usaha Tuhan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak oleh karena dosa. Ada banyak usaha yang sudah Tuhan lakukan dan yang tertinggi adalah pengorbanan anakmu Yesus Kristus. Bapak berikan kami kemampuan untuk menerima itu. Berikan kami kemampuan dengan urapan roh kudusmu sehingga kami boleh menjaga apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami sehingga kami boleh menggunakan kuasa memilih kami untuk tetap terus memilih akan misi Tuhan yang Tuhan sudah ungkapkan bagi kami untuk mengembalikan kami kepada posisi kami yang semula yaitu ketidak berdosaan dan memiliki hubungan yang langsung dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapak yang surga kiranya Tuhan juga memberkati seluruh pendengar penonton pemirsa yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada biarlah kasih karunia Tuhan tetap menyelemuti dan menaungi mereka di sepanjang kehidupan mereka dan di sepanjang perjalanan perjalanan kerohanian mereka. Pertemukan kami di lain waktu ya Tuhan dengan kasih karuniamu yang begitu luar biasa sehingga kami boleh kembali mempelajari pelajaran kami yang selanjutnya melalui kanal Youtube ini. Inilah dua peronan kami Bapak. Ampunilah kami dari segala dosa selan kami kehendakmu yang terjadi dalam hidup kami masing-masing dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, Naku, Amin, Amin